Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman disini udah aku siapin satu kotak tempe besar atau secukupnya lalu potong-potong sesuai selera kemudian empat kotak tahu disini aku pakainya tahu kuning bisa juga ya kalau mau pakai tahu putih terserah potong sesuai selera selanjutnya untuk bumbunya disini udah aku siapin enam singg bawang putih ini udah dicuci bersih ya dan dipotong-potong kemudian lima singg bawang merah lalu tiga biji cabai merah kemudian empat buah kemiri yang udah disengrai lengkuas satu ruas ibu jari lalu kunyit ya secukupnya ini aku tambahin satu sendok teh ketumbar bubuk dan ini aku tambahin ebi yang udah disengrai dan dialuskan secukupnya lalu tambahkan minyak goreng secukupnya ya untuk ngeblender sekarang tinggal kita goreng dulu tempenya lalu goreng juga tahunya kalau udah siapkan kacang panjang secukupnya potong sesuai selera setelah itu tinggal tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi tumis sampai harum kalau udah mulai harum masukkan serai daun salam dan daun jeruk ya secukupnya kemudian tambahkan 1 liter air tambahkan garam secukupnya gula secukupnya lalu penyedap rasa ya secukupnya aduk sampai rata dan tunggu sampai mendidih masukkan kacang panjangnya tunggu sampai agak empuk kalau udah mulai empuk masukkan ya tahu tempenya lalu tambahkan 200 ml santan kental terakhir tambahkan daun bawang secukupnya wow ini aromanya aja itu udah enak banget ya harum seder banget apalagi ini dikasih tambahan ayam itu malah lebih enak ya tapi ini menurut aku tahu dan tempe aja itu udah enak banget ini cocok ya buat buka puasa buat menu akhir bulan rasanya bener-bener enak banget mantep makanya sama nasi anget teman-teman tidak ada penasaran mending langsung aja ya cobain sendiri di rumah selamat mencoba teman-teman selamat mencoba teman-teman selamat mencoba teman-teman selamat mencoba teman-teman